Presiden Jokowi Dodo menginginkan Indonesia berada di peringkat 40 dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Bahkan Presiden menegaskan akan mencopot jajarannya yang tidak mampu mencapai target tersebut. Presiden menyampaikan keinginannya dalam silaturahmi dan dialog nasional yang diadakan oleh Ikatan Senior HIPMI. Jokowi menuturkan perlu perbaikan menyeluruh agar Indonesia tidak lagi berada di posisi 109. Saat ini Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 1 dan Malaysia yang berada di peringkat 18. Sebab itu saya minta kemarin kepada Menko Perekonomian yang ada Pak Darmin di sini. Saya minta tahun depan kalau kerja saya mesti mau beri target dan angkanya saya minta 40. Menteri-menteri, waduh sulit Pak. 40 meloncat Pak, sulit Pak. Ya itu tugasnya Menteri ya gitu. Saya mintanya 40. Stepnya, prosesnya seperti apa, stepnya seperti apa. Silahkan, dibicarakan. Menurut Jokowi, jika pemerintah tidak membuat perubahan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, maka Indonesia akan semakin jauh tertinggal dari negara tetangga. Presiden juga menegaskan bahwa jajaran di bawahnya harus siap untuk bekerja memenuhi target yang ditentukan. Jika tidak, Jokowi mengaku tidak segan untuk mencopot jajarannya. Malaysia jauh sekali, dengan Thailand jauh sekali. Apa kita ingin semakin jauh? Tidak. Saya sampaikan sudah. Kementerian mana yang menyulitkan? Langsung obrak-abrik. Enggak di... Obrak-abrik dulu, perbaiki lagi, perbaiki lagi, jangan ganti-ganti. Kan baru saja diganti. Kalau bawahan enggak siap ganti, dirijanya enggak siap ganti, direkturnya di bawahnya enggak siap ganti, lah bagian operasi sulit-sulit ganti, sudah detik itu saja ganti. Saya sudah perintah seperti itu. Lalu tidak seperti, ya kita hanya gini-gini saja. Lalu tidak berani melakukan terbosan, ya kita akan sampai kapanpun, kita akan gini terus. Sebelumnya, Presiden telah meluncurkan paket ekonomi jilid ke-12, yang isinya berupa kemudahan berbisnis untuk UMKM. Kemudahan berbisnis ini dalam bentuk deregulasi sejumlah peraturan yang selama ini dinilai menghambat bisnis UMKM. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.